Oke Bayu Muhammad, apa tunjuan Anda menggarap lagu-lagu anak di Indonesia? Ya sebenarnya sih saya itu cukup miris ya, ketika saya juga punya anak, anak saya itu umur 5 tahun Tapi saya coba untuk dia membawakan lagu anak itu cukup sulit ya Karena kebanyakan musik-musik dewasa yang mendominasi itu lebih dominan anak-anak kecil itu hafal Jadi pas saya coba untuk contohnya kepala punak untuk kaki, dia itu kurang tahu ya Jadi maka dari itu saya terinspirasi untuk membuat atau meng-cover lagu-lagu anak dengan setuhan yang berbeda Agar bisa didengar kembali atau tujuannya melestarikan Maka dari itu ada beberapa lagu yang saya cover bersama Tristan Management, juga Tristan Production Ada Kepala Bunda Putut Kaki, ada Kering-Kering-Kering, ada Sepeda, juga ada Abang Tukang Baso Mungkin untuk berikut-berikutnya masih banyak lagu-lagu anak yang akan saya cover bersama crew Karena tujuan yang baik akan berbuah hasil yang baik pula Maka dari itu save lagu anak Indonesia Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Trisno Production Dan jangan lupa juga buat kalian yang mau take vocal, mau recording Bisa datang ke Tristan App Management di Perum BCA Majaleka Terima kasih, sukses selalu Oke, thank you Bayu Muhammad, sukses selalu